Anakona doa, Anakona doa Dipain Tuhan Yesus, Anakona doa Namoratutu Sangab damangi Ibananapuna Sudepartai Nang sere, Nang perak, Nang hepeng sudi Apu jiibana unduki tabe Anakona doa, Anakona doa Dipain Tuhan Yesus, Anakona doa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16 Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia Demikian firman Tuhan Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita Yang memberikan pembebasan bagi kita adalah anugerah yang terindah Dan hanya pemberian Allah semata Bukan karena perbuatan Atau apa yang kita lakukan Seperti apapun usaha kita untuk berbuat baik Melakukan hukum taurat, melakukan firmannya Bukanlah menjadi jaminan Bahwa kasih karunia itu lahir dari perbuatan kita Namun seutuhnya lahir dari pemberian Allah Dengan memberikan anaknya yang tunggal Itulah yang dimenamakan Kasih karunia yang termahal Di dalam kepenuhannya Di dalam kepenuhan Kristus Yesus Kita semua telah menerima kasih karunia Demi kasih karunia Sejak semula Allah menciptakan Ia menciptakan dengan amat baik Menyediakan apa yang perlu bagi setiap ciptaannya Itu juga hanya karena kasih karunia Allah Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaannya Dengan alasan itu kita datang Setiap pagi Setiap hari Kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur Atas berkatnya yang selalu baru tiap pagi Tidak ada Allah yang seperti dia Di dalam kepenuhannya Ia menyatakan dirinya Bahwa Allah itu adalah kasih Allah itu adalah Allah yang memelihara Menjagai seluruh ciptaannya Setelah mencipta dia tidak pergi begitu saja Dan bahkan ketika umat Yang diciptakannya itu berbuat dosa Ia juga tidak Meninggalkan manusia Bahkan menyatakan besarnya kasih karunia Di dalam Kristus Yesus yang turun ke bumi Menjadi sama dengan manusia Dengan kasih karunia yang dikaruniakan Bagi kita Kristus itu sendiri yang mengarahkan Perjalanan kehidupan umatnya Agar kita tidak lagi sama dengan dunia ini Kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan Yang membebaskan Yang membebaskan kehidupan kita dari dosa Sehingga setiap orang yang menerimanya Akan menjadi manusia baru Dan tidak berjalan menurut Keinginan dunia ini Terimalah kemurahannya Yang terbaik diberikannya bagi kita Bila kita menyadari bahwa kita sering Meninggalkan Allah Mendukakan hatinya Maka dengan mengingat kasih karunianya Kita yang sudah dipulihkan Dapat mensyukuri Kasihnya Dengan kembali mengasihi Allah Yang menjagai kita Yang menguatkan kita Dalam melakukan aktivitas kita Selama masih hidup di dunia ini Semua Hanya karena kasih karunia Tuhan Dapat bekerja Beraktifitas Dapat makan dan minum Dapat bernafas Melangkahkan kaki Melakukan aktivitas lainnya juga Tuhan tetap Memberikan kasih karunia Demi kasih karunia kepada kita Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati Melalui firman yang kita dengar Horas Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!